Aduh, Aries, susah pasti ditaklukkan, masa iya sih aku kayak gitu? Oke deh, aku memang punya sifat temperamen, tapi kan nggak berarti aku sulit mengenal orang lho. Walaupun penilaian ini seakan melekat di diriku, padahal aku orangnya asik kok, aku suka berpetualang dan menjelajahi tempat-tempat baru. Jadi, sebagai Aries, aku nggak sulit kok ditaklukkan, selama kamu bisa mengimbangi jiwa petualang aku, ajak aja aku ke tempat-tempat alam yang asik dan seru. Udah pasti sulit nolaknya kalau yang begini. Sama aku tuh, kamu harus menjadi teman bicara, juga teman berpendapat yang bisa saling bertukar segala hal. Aries tuh nggak betah kalau cuma dim aja. Aku tuh setia banget lho. Jadi, kalau ada yang coba-coba mau nyakitin aku, ya aku sesiap itu juga pasang antisipasinya. Enak banget mau sok nyakitin perasaan aku. Ini juga kali ya, yang buat aku tampak sedikit kaku. Meski begitu, sebenarnya hatiku sensitif. Aku cepat sedih. Apalagi kalau ada yang membuat perasaanku terluka. Tapi, bukan Aries kalau berlarut-larut dalam kesedihan. Aku bakal cari solusi dengan cepat dan tepat saat masalah datang. Mungkin, dari sini juga muncul sifat ambisius dalam diriku. Selebihnya, aku suka tantangan dan keras kepala juga sih. Bagi yang udah kenal aku, pasti udah hafal sama sifatku ini. Aku tuh pantang menyerah untuk mendapatkan sesuatu. Aku pandai beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan aku mau belajar cepat akan hal baru. Walau terkadang, aku kerap mengambil risiko tanpa pikir panjang. Nah, untuk urusan pekerjaan, aku kerap jadi leader. Temanku bilang, karena aku banyak ide-ide cemerlang. Itulah kerennya Aries. Selalu cepat menemukan hal baru. Selalu cepat menemukan hal baru.